Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pina Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru Hey kamu apa kabarmu Semoga baik-baik saja Penyuluhan hukum di udara Hadir di ruang dengar anda Kan welcome home ke pulauan Riau Bersama RRI Tanjung Pina Bekerja sama untuk cerdaskan bangsa Telepon kami Telepon kami sekarang juga Ceritakan masalah hukum yang kau hadapi Telepon kami Sesuai ada solusi Bersama yang kau miliki Telepon kami Telepon kami Telepon kami Kami kembali hadir bersama dengan anda di acara ruang penyuluhan hukum Dan pendengar pada kesempatan hari ini anda bisa ikuti siaran kami Di Facebook kami Pro 1 RRI Tanjung Pina Di sana anda bisa menyampaikan komentar anda Atau juga anda bisa membuka line telepon kami ya 27100 pendengar Pendengar pada kesempatan Kali ini kami akan membahas tentang Persiapan pemerintah Dalam menghadapi tatanan kedepan baru di kota Tanjung Pina Bersama penyuluh hukum kita Dan Mbak Siska Sukmawati Assalamualaikum Mbak Siska Halo Mbak Siska Halo Assalamualaikum Wr Wb Ini sudah ada suaranya Mbak Siska ya Pak Irwan sehat Pak Irwan kabarnya Pak Alhamdulillah sehat wa afiat Berkat doa kita semua Dan mudah-mudahan kita dilindungilah dari COVID-19 semua Amin Amin Nanti kita akan bahas tentang persiapan dari pemerintah Tanjung Pina Mbak Siska ya Dalam menghadapi tatanan kedepan baru Dan pendengar Waktu kita juga akan panjang nanti ya Kita sampai dengan pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat Nanti akan kita lanjutkan Diskusi kita bersama kedua orang narusumber kita pendengar Di acara penyuluhan hukum Pada kesempatan kali ini Dan kita nantikan terlebih dahulu ya Berkemandangnya Seruan Azan Pertanam masuknya waktu salat dasar Untuk wilayah kota Tanjung Pina Dan juga untuk daerah yang sewaktu Bersama narusumber kita pendengar Di saat ini saya kenalkan kembali Ada Pak Irwan di sana Asisten dua dari pemerintah kota Tanjung Pina Dan juga ada Mbak Siska Sukmawati Dan topik kita adalah tentang persiapan dari pemerintah kota Tanjung Pina Dalam menghadapi tatanan kehidupan baru Ya begitu ya Pak Irwan ya Topik kita Bapak Ya Mbak Siska Silahkan Mbak Siska Kita jelaskan dulu untuk topik kita pada hari ini Mbak Ya kayaknya topiknya masih seputar COVID dalam bulan ini Dan saya terima kasih nih Pak Irwan Bisa hadir langsung menemani penyuluh hari ini Karena terkait dengan persiapan pemerintah Bagaimana persiapan pemerintah kota Tanjung Pina menghadapi tatanan kehidupan baru Jadi istilahnya Pak saya ikut RRI juga Istilahnya pakai tatanan kehidupan baru Karena kalau pakai istilah new normal Cenderung orang merasa normal Terus newnya dia nggak ingat dan dia merasa Udah nggak perlu masker gitu ya Kemudian aktivitas sudah seperti biasa Nah itu jadi baiknya kita menggunakan istilah tatanan kehidupan baru Jadi saya juga sepakat dengan RRI Terima kasih Mbak Siska Jadi tatanan kehidupan baru ini sebenarnya kondisi apa ya Kita sudah normal kah gitu ya Jadi hari ini saya melihat banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Tanjung Pinang Rasanya termasuklah dengan keluarnya perwako kota Tanjung Pinang Tentang tatanan kehidupan baru Dan ekonomi kembali bergejolak Alhamdulillah Mudah-mudahan Bergeliat ya Dan kalau bicara ekonomi Pak Irwan nggak salah lagi nih Ada di sini membantu kami memberikan pemahaman Jadi new normal atau tatanan kehidupan baru Jadi tatanan kehidupan baru ini adalah kondisi kita berdamai dengan COVID Bisa juga diartikan bahwa kita beradaptasi dengan lingkungan hari ini Yang belum ada informasi bahwa kita bebas dari COVID Nggak ada itu belum Kemudian bisa juga diartikan dalam arti kita tetap hidup bersih-bersih Tetap menjalani aktivitas seperti masih pandemi Kemudian juga meneruskan apa yang telah dilaksanakan selama masih masa pandemi Dan belajar dan terus belajar Jadi kalau sekarang pertanyaannya tadi ada yang nanya Ini anak-anak udah mau masuk sekolah Terus nanti di sekolahnya gimana? Terus pulang sekolah anak apa harus mandi atau bagaimana? Dulu kan kita waktu COVID semua pulang langsung beres-beres Nah tatanan kehidupan baru ini adalah Apa yang kita lakukan selama masa pandemi Tetap hendaknya dilakukan terus Untuk dapat terus berada dalam zona hijau Seperti kota Tanjung Pinang hari ini Dan kami berterima kasih sebagai warga Tanjung Pinang Juga sebagai abdi negara yang ada di Tanjung Pinang Atas usaha bersama pemerintah kota Tanjung Pinang Dan kami atas nama Kementerian Hukum dan HAM Juga ikut Pak melakukan kesiapan Nah kami juga melakukan pembagian masker di kantor Kemudian menyiapkan hand sanitizer Segala kebutuhan bahkan madu, vitamin Kami disiapkan dari kantor Supaya tisu, tisu basah Supaya kita tetap siap untuk beraktivitas Dan terima kasih juga RRI telah bisa hadir kembali kami disini Untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat Jadi kita akan bahas itu lebih jauh Nanti sejauh apa yang dilakukan oleh kota Tanjung Pinang Tentunya tidak lari dari syarat tatanan kehidupan baru Yang ditetapkan oleh WHO Dalam hal persiapan tatanan kehidupan baru Jadi buat informasi kepada seluruh masyarakat kota Tanjung Pinang Dan Kepri pada umumnya Tidak semua daerah bisa melakukan tatanan kehidupan baru ini Dan syukurnya untuk Kepri hampir semua Batam ya yang masih siap-siap ya Pak Mudah-mudahan ini menjadi semangat besar Untuk wilayah-wilayah daerah kita di kabupaten kota lainnya Atau provinsi lainnya Untuk bisa taat dan patuh pada protokol kestehatan Sehingga angkanya bisa terus turun Dan kita bisa mengendalikan Dan akhirnya tatanan kehidupan baru Seperti di kota Tanjung Pinang bisa dilaksanakan Dan memenuhi syarat WHO Oke kita yakin semua daerah juga bisa seperti kita Mbak ya Amin Karena dulu kita juga berada di zona merah pendengar Nah disini kan pendengar kita juga banyak menyaksikan Kita pendengar Di acara Ruang Penyelun Hukum Namun saat ini kita sudah berada di zona hijau Nah semoga yang lain juga bisa meniru Kita bisa melaksanakan tatanan kehidupan baru Tadi tentang tata caranya Apa yang harus dilakukan sudah disampaikan oleh Mbak Siska Dan juga untuk lingkungan kerja Mbak Siska sendiri Dia juga menyiapkan suplemen tadi ya Untuk karyawan dan juga semuanya tetap mematuhi Protokol kesehatan Protokol kesehatan juga tetap memperhatikan masalah kebersihan Pak Irwan silahkan Pak Irwan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Saya pinjem istilah yang disampaikan Mbak Siska tadi Di mana dia menyampaikan bagaimana kita hidup berdampingan Berdamai dengan COVID Berdamai dengan COVID ya Kenapa saya bilang demikian Kalau untuk saat ini kita Kalau saya dulu-dulu pertama-pertama stop COVID Kayak kita itu mau hebat-hebat aja menandingkan Sementara kita tidak tahu kemampuan kita itu seperti apa Untuk menyetop dia itu seperti apa Iya Tapi ternyata belakangan ini Dengan tidak dan belum ditemukannya antivirusnya itu Ataupun vaksinnya itu Iya vaksinnya Kita kehidupan harus berjalan Iya benar Pak Kalau kita ikut untuk social distancing Ataupun kita dikarantinakan PSPB sebegitu lama Bagaimana orang untuk berusaha Negara ini belum sanggup untuk Membiayai jumlah penduduk sebegitu rame Dan negara kaya manapun nanti kalau sudah terus-terusan begini Ya nggak bisa Caranya itu bagaimana kita menyiasati Menyikapi dengan kondisi yang ada sekarang Dan kita tetap mempertahankan diri kita Agar tidak tertular lagi dengan Namanya COVID-19 itu Untuk informasi kan kita sama-sama tahu Semalam kami masih rapat Tentang Membahas APBD 2021 ya Jadi bagaimana kita menyikapi Apakah ini masih kita anggarkan Seberapa persen Jadi saya tanya sama Pak Kepala Dinas Kesehatan Pak Kira-kira Alhamdulillah ya Tanjung Pinang kan tinggal satu orang lagi Itu pasiennya terlama loh Lebih dari dua bulan Dari 1 Mei ya Jadi artinya apa Kita tanya Pak Kira-kira Yang satu orang ini Lama lagi nggak Jadi saya dengar tadi Jawaban Pak Rustam Mudah-mudahan Pak Satu dua hari ini Hasil swabnya akan keluar Dan kalau negatif Dalam dua hari ini kita bisa dia Keluar lagi gitu Sembuh gitu ya Pak Sembuh Jadi kesembuhan itu Jangan kita tuh bangga dulu Jangan kita itu lengah Jangan kita itu Tidak menerapkan protokol ini Karena kita belum tahu Yang kan membahayakan itu adalah Orang yang Tanpa gejala ini Ataupun OTG Jadi kita harus bagaimana kita menyikapi itu Tentu dengan mempertinggi daya tahan tubuh Meningkatkan imun pada kita Berolahraga Makan Vitamin Yang Yang apalagi ya Sudah umur-umur Di atas 50 ini Kita harus Tentunya Jangan memaksakan diri Kalau memang sudah tidak mampu rasanya Jadi kita perlu untuk mempertahankan diri itu Kedua Sejak zaman Nabi kok Kita disuruh mencuci Kebersihan itu Harus kita pertahankan Sebetulnya kita tuh lengah mungkin Dengan canggihnya alat Mungkin dengan pakai tisu Selama ini Padahal kita air di Indonesia itu melimpah ruah Bagaimana kita menyikapi itu Kenapa kita tidak bersih-bersih Kenapa kita tidak pakai sabun Kenapa kita tidak melaksanakan itu Jadi Mari kita sama-sama Kehidupan harus berjalan Iya pak Sementara Virusnya Masih ada ya Masih ada Dan Vaksinnya belum ditemukan Walaupun di sana sini Kita sudah mendengar Kan belum teruji secara klinis Jadi bagaimana kita Menyikapi ini Inilah yang namanya Kita hidup berdampingan Bagaimana usaha kita di otak Tanjung Pinang Itu masih jalan Sebetulnya Saya berterima kasih ya Kepada Masyarakat kota Tanjung Pinang Yang Yang termasuk Walaupun satu dua Di pasar-pasar itu Masih ada Yang tidak pakai masker Yang terkadang Enak-enak aja Merokok Tanpa Mempedulian orang di sampingnya Padahal merokok itu kan Melemahkan daya tahan tubuh juga Iya pak Apalagi kita dalam kondisi Seperti ini Jadi Terhadang tak berbaju Jadi kami Padahal kita sudah menyiapkan itu Di Setiap Pasar-pasar itu Ada tempat cuci tangan Masuk Cucilah tangan itu Keluar dan cuci balik tangan itu Kan kita tidak tahu Itu berjarak lah kita Jangan sampai kita Mohon maaf Banyak Jangan sampai di Mohon maaf Di Jawa sana Sampai Main pukul-pukul Tapi saya salut Dengan warga Tanjung Pinang Walaupun satu dua Masih Ngeyel lah Kata orangnya Padahal untuk diri dia sendiri Masih Alhamdulillah Mungkin Ini jelas Dengan Kedisiplinan masyarakat Insya Allah Covid di Tanjung Pinang Ini tidak berjangkit Dan insya Allah Akan segera menjadi nol Mungkin itu Oke baik Kalau dari pemerintah Tanjung Pinang Dan juga dari kami Tentunya RRT Tanjung Pinang Kita sudah sering Melakukan sosialisasi Seperti apa sih Cara hidup kita Dengan Covid saat ini Karena kita tidak bisa Menghentikan Tapi kita harus hidup Berdamai dengan Covid Begitu ya Pak ya Ini juga Masyarakat pengen tahu nih Pak Apa yang sudah Dipersiapkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang Dalam Menghadapi Tatanan kehidupan baru Pak Sebetulnya persiapan ini Dari awal-awal Berjangkitnya Ataupun Menularnya Covid ini Kita sudah Selalu Sudah melaksanakan Apa yang dinamakan Tatanan kehidupan normal itu Caranya Meningkatkan sosialisasi Walaupun SK nya Baru ditanda tangani ya Baru ditanda tangani oleh Ibu Wakil Wali Kota Atau PLT Wali Kota Tanggal 9 Juni Tapi Kita sudah mulai dari awal Mulai dari Pembagian sembako Dulu Bagi yang sakit Sudah kita Antar ke rumahnya Disweb lah Di apalah Bahkan kita Ada warga Yang dari luar daerah kita ini Contohnya Tenaga kerja Yang bekerja Di pabrik-pabrik Ataupun Di Pengolahan kayu Di siak Kemarin Bulan lalu Lebih kurang 300 orang Yang mau Kepulang kampung Ini Kita fasilitasi Kita berikan tempat Tapi yang Yang betul-betul Di Apa Bukan Di isolasikan Tapi terkumpul Agar dia tidak Menyebar kemana-mana Padahal Setelah kami Swipe Alhamdulillah pada Negatif semua Jadi Itu yang Usaha-usaha kita Dan selalu RT RW Pihak Kepolisian Dan TNI Itu selalu Berkerjasama Bagaimana Pengumuman-pengumuman Dan bagaimana Pelaksanaan Bahkan di bandara Itu dari Angkatan laut Dari angkatan udara Wing ya Angkatan laut Yang di bagian udaranya Dan wing itu Itu Mempergunakan helikopter Bagaimana nanti Kalau kejadian begini Dilaksanakan Jadi Sekali lagi Kita berterima kasih Kepada semua pihak AU D AL Yaitu Dan wing Armada Dan Windu A1 ya Yang wilayah Sumatera Terus kemudian Lanudal Karena Yang di bandara itu Langsung Dikemandani oleh Bapak Andi ya Dan AU Jadi kita sudah Melaksanakan semua Tapi terkadang Kita khawatir aja Masyarakat khawatir Tidak terpublikasi Yang begitu banyak Sehingga Luput mungkin Dari berita-berita Sehingga kita berjalan Kok Tanjung Pinang Diam-diam aja Tapi Insya Allah Sebagaimana Apa yang disampaikan oleh Ibu PLT Wali Kota Bersama Pak Sekda Sebagai Ketua Harian Itu kami sudah Berbuat Bahkan Kalau malam-malam Saya itu Tidak tidur Malam-malam Ada yang meninggal Ini mau dikuburkan Seperti apa Dan dimana Tempatnya Dimana yang kosong Begitu Sampai seperti itu Ya Mbak Siska Kita juga tahu Ibu PLT Wali Kota Tanjung Pinang Juga turun langsung Melakukan peninjauan-peninjauan Di beberapa tempat keramaian Untuk Mensosialisasikan Tentang penerapan Tatanan kehidupan baru Kalau boleh menambahkan juga Kalau saya salutnya dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang Dari awal Waktu masih baru-baru dulu Itu patrolinya sudah jalan Pak Jadi saya ingat Saya tinggal di Sekitar Batu Lapan Jadi kita mau keluar pun Mau duduk makan Gak berani Padahal waktu itu belum Belum menanjak Tapi patrolinya sudah jalan Dan mungkin ini juga Menjadi semangat besar Masyarakat Kota Tanjung Pinang Untuk terus taat Kita kehilangan Orang nomor satu Karena COVID Mudah-mudahan Apa yang Sudah diperjuangkan Pemerintah Kota Tanjung Pinang Menjadi hal yang Membuat masyarakat Kota Tanjung Pinang Itu taat Dengan aturan yang ada Dan hari ini Kita belum normal Jadi istilah yang kita pakai itu Tatanan kehidupan baru New normal Tapi belum normal Dan syaratnya itu Kalau dari WHO Ada 6 syarat Syarat yang pertama itu Bukti bahwa Transmisi COVID ini Transmisinya Turun Bahkan kita hari ini Tinggal 1 Tadi Pak Irwan sampaikan ya Mungkin 1-2 hari ini Insya Allah Sebul Nol gitu ya Pak Sudah Syarat pertama kita lolos Kemudian Kapasitas sistem kesehatan Memadai Kita sudah punya Rumah sakit yang Menampung Sangat Bahkan Persiapannya sudah Memadai Kemudian Resiko Corona Diminimkan Dengan pengaturan Kerentanan tinggi Jadi di tempat-tempat tertentu Fasilitasnya sudah disiapkan Ya Pak Kemudian yang Berikutnya Syarat keempat Itu ada Langkah pencegahan Di tempat kerja Di sekolah Itu sudah dilakukan Saya lihat kita sekarang Di kota Tanjung Milang Mau masuk mall Mau masuk minimarket pun Harus Cek dulu suhunya Begitu Nah ini sudah Juga memenuhi syarat Kemudian Nah ini yang masih Dalam Saya Pak Dalam kekhawatiran Saya pribadi nih Ada Syarat kelima adalah Resiko Import dapat Yang mungkin ada Harus punya solusi Penyelesaian Karena 2 hari yang lalu Saya dapat Berita Dengar berita di RRI juga Gubernur kita siap-siap Untuk membuka kembali Jalur Pariwisata Berarti sebagai Daerah perbatasan Kita menjadi Tujuan wisata Nah ini mungkin Kesiapan ini juga Harus disiapkan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang Karena kita di daerah Perbatasan Dan yang terakhir Syarat yang ke-6 adalah Masyarakat sudah Teredukasi Nah kalau mereka Sudah teredukasi Ya kami terima kasih Pada RRI yang terus Memberikan Iklan-iklan Kemudian Informasi untuk terus Mengingatkan Ya mudah-mudahan Kita semua masyarakat Juga teredukasi Dan apalagi hari ini Pak Irwan juga ikut turun nih Ngobrol Tentang kondisi ini Jadi mudah-mudahan Kita makin teredukasi Sehingga Tatanan kehidupan baru Yang memang menjadi Saratnya 6 ini Sudah bisa dilakukan Di Tanjung Pinang Khususnya Harapannya ini bisa dilakukan Di seluruh wilayah Di Indonesia Tapi hari ini belum bisa ya Pak Masih banyak Ya mudah-mudahan Ini menyusul Jadi pentingnya Dukungan pemerintah Membuat regulasi Sudah dilakukan oleh Pemko Tanjung Pinang Aplaus lagi Buat Kota Tanjung Pinang Kemudian menyiapkan Fasilitas Ini terkait juga Pernyiapan Sekolah Segala macam Kemudian Mensosialisasikan Hari ini juga Sudah disosialisasikan Mudah-mudahan Nanti Nah saya baru terima juga Ini ada peraturan Wali Kota Tanjung Pinang Nomor 29 Tahun 2020 Tentang pedoman Perilaku hidup baru Masyarakat produktif Dan aman Dalam pencegahan Dan pengendalian Coronavirus disease 2019 Luar biasa Nah ini sudah Dapat dukungan Sudah disosialisasikan Juga hari ini Mudah-mudahan nanti Di mana-mana Kita bisa sosialisasikan Pak Kalau boleh saya ini Minta Kemudian juga Mendata kebutuhan Masyarakat Nah ini juga Tadi Bapak sampaikan Terkait Dana Bantuan Segala macam Juga sudah dilakukan Jadi pendataan jalan Dan penyaluran dana Juga jalan Dan memberikan kesempatan Pada masyarakat Untuk belajar Dengan Langsung melibatkan Masyarakat Hari ini kita juga Melibatkan masyarakat Untuk dialog bersama Pak Irwan Hari ini Jadi kalau untuk regulasi Ini sudah berbuat ya Pemerintah Kota Tanjung Pinang Dan kita sudah buktikan Bahwa kita akan Segera menuju zero ya Mbak Amin 2 hari lagi ya Pak Insya Allah Semoga hasil swipe Yang kedua ini Negatif ya Untuk adik yang Baru berusia 12 tahun ya Mbak Mbak Siska ya Iya Yang saat ini masih Terakhir Oke Baik Radio Republic of Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang Radio Tangkap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Ya pendengar Kita masih di acara Ruang penyeluhan hukum Dan tentunya masih bersama Kedua orang narasumber kami Mbak Pak Irwan Merupakan asisten 2 Dari pemerintah kota Tanjung Pinang Dan juga ada Mbak Siska Sukmawati ya Penyeluh hukum kita Pendengar Ya Pak Irwan Tadi sudah disampaikan 6 poin tadi ya Dari Mbak Siska ya Itu standar dari WHO Dan tadi ada beberapa Hal yang mungkin harus kita Perhatikan tadi ya Disini saya memperhatikan Untuk Sektor wisata tadi Yang akan Dihidupkan kembali ya Oleh Gubernur Kita pendengar Yang mana Sektor wisata Kepri akan Diaktifkan kembali ya Jadi disini Pemerintah Provinsi Keplon Riau Mendukung untuk Pengaktifan kembali Bagaimana Kesiapan kita Untuk menerima Kembali kedatangan Wisatawan Manca Negara Disini ya Pak Irwan ya Tanggapannya Bagaimana Dan apakah Disini Pengelola Destinasi Atau kawasan wisata Kita sudah Boleh gak Menjual paket-paket Wisata Yang ada di daerah kita ya Silahkan Pak Sebetulnya Kita itu Siap saja Tapi kita tentu Bagaimana Kita menyikapi itu Tidaklah seperti Yang sebelum Kajian dan Kejadian COVID ini Jadi kita Harus Melaksanakan Protokol kesehatan Kalau masalah Kesiapan kita Turis kita kan Lebih banyak Dari Singapura Dari Malaysia Sekali-sekali Dari luar Tapi umumnya Yang dari Malaysia Dan Singapura Permasalahannya Permasalahannya itu Dari Singapura Dan Malaysia Dan Malaysia itu Terkadang Informasi Dari kita itu Belum menyeluruh Di Tersosialisasi Di sana Diketahui Semua orang di sana Kita sama-sama Melihat di sini Mbak Siska kan Sudau Bagaimana Kondisi di Kota Tanjung Pinang Alhamdulillah Cukup Condusif Jadi Artinya apa Kita ini Berjalan Tapi Dengan Tidak Mengabaikan Protokol Kesehatan itu Sendiri Jantunya Kita Ada Dukin turis Masuk Kita Kita tengok Dia Memenuhi syarat Tidak Tetap Di pelabuhan itu Ada alat Termosken Yang tidak perlu lagi Kita Nembak-nembak Begitu Dengan Dengan Sekian jarak 10 meter aja Ada tahu Suhu orang itu Seperti apa Jadi Artinya Kita sudah cukup siap Tetapi sekarang Permasalahnya Kedua Transportasinya Belum ada Yang dibuka Contohnya Kapal Belum dibuka Kedua Dengan demikian Jadi Perangkat yang ada Di situ itu kan Stand by aja Siap-siapkan dulu ya Pak ya Tidak Insyaallah Untuk segala sesuatunya Asal itu Memenuhi Standar Dari Penanggulangan Covid ini Kita Perasaan saya Siap-siap saja sih Oke Jadi kita Sudah siap ya Pak ya Insyaallah Siap ya Pak ya Dan nanti kita bisa Menjual paket-paket Wisata kita lagi Pak ya Iya Tentu Masalahnya gini Berkerumun orang itu Seberapa banyak boleh Sudah itu Jumlah orang yang duduk Di dalam kenderaan itu Seberapa orang juga Boleh Ini dari dinas Perhubungan tentunya Nanti Yang dinas perhubungan Dia akan tahu Oh ini Standarnya Dari Dari dinas Kesehatan Ini standarnya Jadi kita Pokoknya Menjagalah Agar tidak Menjadi Wabah Ataupun Tidak lagi Menjadi Berkembang lagi Virus itu Di kota Tanjung Pinang ini Oke Jadi nanti Kalau seandainya ini Sudah jalan Ya nanti Kalau kapal sudah Boleh jalan lagi Nanti orang Ada yang masuk ya Pak ya Otomatis di tempat-tempat Tujuan wisata tadi Harus ada Pengamanan di sana Pak Iya Iya Kita hotel-hotel Sudah suruh kok Kita lengkapi dia Nomor callingnya berapa Kalau dia sesak napar Seperti apa Dan kemana Dia akan Rujukannya Dan seperti apa Tindakannya apa Sudah disosialisasikan Semua Ke pihak-pihak hotel Pak ya Oke Baik Mungkin sekarang harapan kita Kewisatawan lokal dulu Barangkali begitu ya Mbak Siska ya Iya Mbak Siska mungkin Gimana Kapi silahkan Saya baru membaca isinya Dari Perlaku nomor 29 Tahun 2020 ini ya Jadi apa yang disampaikan Pak Irwan Tadi bukan hal yang Memang cuma sekedar bilang Udah siap Disini juga dalam Aturan pasal 4 nya Disebutkan bahwa Dengan peraturan Wali kota ini Pemerintah daerah Menerapkan pedoman Perlaku hidup baru Masyarakat Produktif Aman dan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID Pada semua Layanan kesehatan Kegiatan di luar rumah Tempat kerja Layanan pendidikan dan sekolah Kegiatan perjalanan Dinas dan bisnis Penyelenggaran acara Sosial budaya Hiburan dan olahraga Pusat keramaian Transportasi publik Dan perseorangan Dan kegiatan Keagamaan di rumah Ibadah Jadi Yang sekarang Saya mau tekankan Adalah Masyarakat di poin 6 Bahwa peran Serta masyarakatnya lagi Yang kalau kita punya turis Bagaimana sikap kita Kepada turisnya Nah kemudian Bagaimana perilaku Kita kepada turisnya Jangan lagi Ya kayak dulu Mungkin bisa Satu mobil Rame-rame Misalnya Itu harus diperhatikan Kemudian Tata cara salah Menyambut mereka Terus kita mengarahkan Bagaimana mereka Untuk taat pada aturan kita juga Kenapa kita ketika Pergi ke luar negeri Ke Singapura Kita bisa gak merokok Terus disini Kita balik lagi merokok Gitu kan Jadi Jadi kita mengajak mereka Untuk patuh dan taat Dan kita sebagai warga Kota Tanjung Pinang Harus memberikan contoh dulu Sehingga ini bisa Tetap berlanjut Dan ekonomi kita Beranjak naik Dengan dibukanya lagi Pintu pariwisata kita Masih dalam perencanaan Begitu Oke baik Jadi ini masih Dalam perencanaan ya Semoga nanti bisa Bangkit kembali mbak ya Memang ini sekarang lesu Padahal dulu Kita keperili tujuan kedua ya Setelah Bali ya Setelah Bali ya Dulu yang kedua ya Ya memang Semuanya memang Terasa sulit ya Karena adanya pandemi ini Semua terdampak Mbak Siska ya Oke Itu saya belum baca Loh Pak Siska Sama Saya juga baru ini Terima kasih Ada lagi nih Pak Kepada bagian hukum Terima kasih Saya sering ketemu Pak Tapi saya lupa minta Oke Nanti ini rencananya Akan disosialisasikan Gimana tuh Pak caranya Pak Oh sudah disosialisasikan Yang ini Pak ya Sudah kita solisian Tapi mungkin belum merata Jadi melalui Media Radio Republic Indonesia Pro Satu ya Kota Tanjung Pinang Inilah Mungkin Masyarakat lebih tahu lagi Terutama untuk Kota Tanjung Pinang Tentunya Jadi Sama sekali lagi Berterima kasih Kepada Mbak Siska Makanya saya Itu kepunyaan saya Baru saya tadi Saya ambil Saya berikan kepada dia Karena dia selalu berhubungan Dengan masalah hukum Di masyarakat Inilah mungkin kesempatannya Saya langsung serang sama dia Padahal saya belum habis Baca Tapi saya termasuk Yang membahas Tapi tidak apa-apa Saya akan Kita lihat sekali lagi Terima kasih sekali lagi Bahwa kita tuh Harus siap Bukan tak siap lagi Karena Inilah Sumber devisa kita Jadi kita mau Harus siap Masyarakat itu Harus bergerak Apakah kita akan Biarkan seperti ini Terus Kan tidak mungkin Jadi Harus siap Harus dapat Menyesuaikan diri Dengan kondisi Tatanan kehidupan baru Kuncinya sih itu Memang tidak ada pilihan Jadi masyarakat harus tahu Gimana aturannya tadi Mbak Siska ya Gimana menghadapi turis Tadi juga harus tahu ya Jadi nanti ini juga Kami juga sudah Berkoordinasi dengan bagian hukum Pak Irwan Kita akan melakukan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Kebetulan tanggal 13 Kita sudah Waktu saya jadi Camat Insya Allah kan saya Terdepan ya Pak Jadi ini kami tanggal 13 Nanti akan mengumpulkan Lurah-lurah yang ada Di kota Tanjung Pinang Kami sampaikan juga Sama-sama kita Bahu-membahu Lurah pasti lebih tahu Tapi kita Sama-sama mengingatkan Kami juga sebagai Pembina kelompok Sadar Hukum Yang ada di Tanjung Pinang Kelurahan Sadar Hukum Yang ada di kota Tanjung Pinang Sama-sama kita Satukan misi Kita sampaikan ini Kepada masyarakat kita Dimana saja Kapan saja Begitu Oke tanggal 13 Nanti ada kegiatan ya Mbak Di kantor wali kota Di wali kota Ya ini Apa ini Ini merupakan kegiatan pertama Maksudnya ini akan kita Sosialisasikan juga Supaya kita Sama-sama menyampaikan ini Kepada masyarakat kita Begitu Oke Baik Mbak Siska Pak Erwan Ini kan sebentar lagi ya Beberapa hari lagi Adik-adik kita yang Di sekolah menengah atas Akan masuk sekolah kembali Insya Allah ya Tanggal 13 Juli Pak ya Jadi 47 Ini lokasi SMA nya Ini memang di Bonongan Provinsi Tapi berada di kota Tanjung Pinang Benar Ada aturannya disitu Mbak Siska Atau di pasal 8 Layanan pendidikan dan sekolah Nah itu seperti apa sih Pak Tata aturannya untuk sekolah itu seperti apa Pak Silahkan dibasakan Karena Bapak juga baru dapet tadi ya Iya saya langsung comot gitu ya Jadi disini jelas semua Bahwa semua kegiatan di sekolah Termasuk kegiatan olahraga Budaya dan akademik lainnya Pameran Kompetisi Serta studi tour Dan kegiatan ekstra Kulikuler harus tetap ditunda Sampai pada pemberitahuan Lebih lanjut Kemudian Tata kelola urusan akademik Yaitu Status penilaian Kelulusan Anak naik kelas Harus tetap dilakukan Dengan menggunakan Sarana pembelajaran Dalam jaringan daring Online Begitu Kemudian Lembaga pendidikan Publik Negeri dan swasta Harus tetap Memprioritaskan Pembentukan Platform Proses pembelajaran Dan evaluasi Secara daring Kemudian Sekolah harus melakukan Pemantauan Pemetaan Dan pendataan siswa Terkait alamat rumah Moda Transportasi yang digunakan Bila diperlukan Harus melakukan Koordinasi dengan Pemerintah daerah Untuk dapat Memfasilitasi Moda angkutan Sehingga mengurangi Penggunaan Angkutan umum Bagi siswa Saat sudah Diizinkan Beroperasi Oleh otoritas Terus diingatkan Terus diingatkan Untuk kembali Mencuci tangan Bersih-bersih Kalau bisa Memang disiapkan saja Bagaimana caranya Begitu dia pulang Diganti baju Langsung mandi Baju itu Sudah tidak dipakai lagi Besok sudah pakai Baju baru lagi Jadi apapun Runtutan yang kita lakukan Selama masa pandemi Itu tetap dilakukan Jangan sampai Mereka lulus ke sekolah Terus kita tidak pantau lagi Cuci tangannya Segala macam Dan menganggap Ini sudah normal Kita masih dalam Tatatan kehidupan baru Cuma bedanya Kita sudah beraktifitas Tidak berada di rumah Begitu ya Mbak Siskaya Kita berdamai Dengan koronanya Berdampingan Berdamai Nanti kita Pokoknya berdampingan Dalam artian Bagaimana Kita jalan Dia juga Dia tidak Tidak gaguh kita Tidak gaguh kita Oke imunnya dijaga ya Pak Ya Itulah salah satunya Ya Baik Karena penelpon juga belum ada Mbak Siskaya Kita masih nantikan Anda Tadi sudah ada beberapa yang masuk Cuma terputus Mbak Sudah ada tiga penelpon Tadi yang masuk bersama kita Dan silahkan pendengar Di 27100 Masih akan kami terima Anda Bagi Anda yang mungkin Ini menyampaikan Hal yang berkaitan dengan topik kita Bersama Pak Erwan disini Dan juga ada Mbak Siska Terkait dengan Persiapan pemerintah Tanjepinan Dalam menghadapi Tatanan kehidupan baru ya Oke Belum ada penelpon Mungkin kita Mbak Mungkin ini Sesama aparatur sipil negara nih ya Pak Harapannya kita Saya Kita semua di jajaran pemerintahan Sama-sama memberi contoh baik lah Kepada masyarakat Nah kalau kita menggunakan motor Harapan kita Dengan seragam yang kita pakai Orang tahu kita pegawai Kemudian tidak pakai masker Misalnya harapannya ini tetap dipakai Jadi bukan hanya pemerintah Kota Tanjung Pinang ya Pak Tapi semua jajaran ASN Termasuk kami di Kementerian Hukum dan HAM Jadi menjadi contoh baik Untuk masyarakat Jangan nanti dibilang Masyarakat Bu penyelupan Dia ngomong aja Dia sendiri gak pakai masker Gak pakai masker ya Tapi hari ini saya maaf Nanti saya pakai ini Karena lagi ngobrol Kayaknya kalau suaranya tertutup gitu Kurang nyaman Jadi saya juga Kita semua Terlalu kita jauh kok Jaraknya juga dijaga Jadi untuk melakukan aktivitas pun Kita memperhatikan segala macam petunjuk Mau berdinas luar Juga ada petunjuk Dan besok kami ada tugas ke Karimun Tapi kami tadi ke Puskesmas pagi Pak Ke Puskesmas pagi Untuk ngecek kesehatan kita dulu Oke berarti kita sehat Baru kita bisa jalan Begitu Jadi segala sesuatu yang terkait Menjalankan tugas sebagai abdi negara Juga harus kita patuhi Mudah-mudahan Kita bisa menjadi contoh Bagi masyarakat Karena ini pemerintah Khususnya kan Bagaimana persiapan pemerintah daerah Kami yang di vertikal Tapi ada di daerah Juga harus ikut dan patuh Pada aturan yang dibuat oleh Pemerintah daerah Begitu Oke mungkin hal itu juga disampaikan Untuk jajaran ASN Yang ada di pemerintah kota Tanjung Pinang Begitu ya Pak ya Saya tambahkan Dari informasi yang saya dengar Yang saya dapatkan Sekarang di provinsi saja Kita sudah apel Tapi tetap saja kita menjaga Menjaga jarak Dan pelaksanaan olahraga Insya Allah untuk pertama kalinya Besok kita akan mulai Di Pemku Tanjung Pinang Sekali lagi tetap dengan menjaga jarak Satu sama lainnya Kenapa kita olahraga kita buat Sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu PLT Wali Kota Tentu kita disitulah Kita bangkitkan olahraga itu Menjaga imun Jadi olahraga itu Jangan duduk aja kita Nanti agak imun Bagaimana mau bekerja Atau bagaimana Mencari keringat lah Jadi besok itu Memang ada juga yang nanyakan Pak ini kan kita belum tahu Orang-orang OTG Ya itu tadi Pakai masker Tapi maskernya mungkin agak tipis Kalau nanti olahraga Yang maskernya Sesak pula Sesak pula nanti Jadi kita Yang ke N95 ya Itu kan tebal tuh Itu susah Memang agak susah kita bernafas Tapi Kalau untuk olahraga itu Bagaimana kita menjaga jarak Bagaimana kita memakai masker Yang kita bisa untuk mendapatkan Odara segar Dan bagaimana kita tuh Bersirkulasi Mengeluarkan keringat lah Gitu Dan saya Kaget nih Tadi saya mendapatkan Informasi ya Sekarang Sebelum Neonormal Dengan Neonormal Sebelum kejadian Covid ini Orang memakai sepeda Lebih dari 2.000 persen Sekarang Banyak yang semangat olahraga Semangat olahraga ya Iya Laku Keluar lagi Sepeda-sepeda yang di dalam gudang Keluar ya pak Iya Jadi memang masyarakat Sudah tahu bagaimana Cara menjaga Kesehatan mereka Itu yang saya bilang dari awal tadi Iya pak Alhamdulillah Masyarakat Walaupun ya Sebagian kecil Memang masih ada yang Belum memahami kali Bukan degil enggak Saya lebih Pak lebih Mengatakan Itu dia mungkin Belum memahami Bagaimana Yang sebenarnya Ternyata Masyarakat Tanjung Bina Alhamdulillah Cukup-cukup Disiplin kok Jadi Terkadang Mereka-mereka Terabaikan Lalai Jadi mungkin itu aja Makanya Wali kota Pagi-pagi Hari minggu Dua minggu yang lalu ya Itu kepas Satu Bu Tolong pakai ini Pak Tolong pakai ini Tolong pakai ini Itu Padahal itu kita semua kan Tadi sore Tadi jam Sebelas Itu Dinas Kesehatan Masih melakukan Sweep Bagi pedagang-pedagang Yang tidak mengerti Yang tidak pakai Masker itu Kita takut Begitu kita Beban kita Dari pemerintah itu Pedagangnya dimana Yang di Sweep Tadi pagi Pak Di Bintang Center Bintang Center ya Jam sebelas tadi Setengah sebelas Setengah sebelas Oke Baik Hasilnya sudah keluar kali ya Pak Ya Sweep belum Kalau Sweep Nanti kan Di Sweep Pak Jadi Supaya kita Lebih Sebetulnya Lebih tahu Lebih awal Kita lebih enak Untuk mengendalikan Tapi bagaimana Kita bicara Mengendalikan Sementara kita tidak tahu Oke Baik Itu himbawan juga Untuk para-para pedagang Yang langsung Berpapasan Dengan masyarakat Banyak ya Mbak Siska ya Jadi Saya mau nambahin juga nih Di dalam aturan ini Tadi kan Kalau sudah sekolahnya mulai Itu apa yang harus dilakukan Di sini dikatakan Bahwa Apabila proses belajar Mengajar sudah dilaksanakan Di sekolah Maka dilaksanakan Dengan pedoman Yang meliputi Mewajibkan Kepada seluruh Satuan pendidikan Menyediakan fasilitas Cuci tangan Menggunakan air yang mengalir Dan sabun cuci tangan Dan atau hand sanitizer Kemudian Menerapkan perilaku bersih-bersih Seperti Makanan dan jajanan yang sehat Menggunakan toilet yang bersih dan sehat Olahraga yang teratur Tidak merokok Dan membuang sampah pada tempatnya Ini gurunya juga jangan merokok ya Pak ya Kemudian Memberikan ruangan dan lingkungan Sekolah Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah Atau satuan pendidikan Secara rutin Minimal satu kali sehari Dan dengan Desinfektan Khususnya Pasang Pemegangan Pintu Saklar lampu Komputer Keyboard Meja dan kursi Serta fasilitas lainnya Yang sering dipegang oleh banyak tangan Kemudian sekolah harus memantau Absensi Jika diketahui tenaga pendidik Dan peserta didiknya Tidak hadir Sakit dengan gejala demam Batu pilek Maka ini juga harus Ambil Tindakan Tercepat Disarankan Untuk segera dibawa Ke fasilitas pelayanan Kesehatan Terdekat Untuk diperiksa Kemudian Menyediakan area isolasi Sementara di sekolah Atau satuan pendidikan Bagi tenaga pendidik Atau peserta didik Yang mengalami demam Batu Pilek Sakit Tenggorokan Dan sesak nafas Kemudian Menerapkan Kegiatan ekstra kulikuler Menerapkan Kegiatan ekstra kulikuler Dan pendidikan Jasmasni Serta jam istirahat Dengan standar Sesuai protokol kesehatan Membuat dena Dan informasi Untuk menjaga jarak fisik Satu dan yang lainnya Kalau sekarang saya lihat Masuk ke bank Masuk ke mana Ini kursi yang boleh didukin Ini kursi yang tidak boleh diduduki Disilang Disilang Kemudian teknis Kegiatan belajar mengajar Dengan tetap muka Akan ditetapkan oleh wali kota Jadi Itulah yang harus diperhatikan Sekolah Guru Jadi ya semua kita harus tahu Dan Mau saling ingatkan ya Pak Terus jangan marah Kalau diingatkan Karena ini sama-sama Untuk Aku jaga kamu Kamu jaga aku Enak seperti itu ya Kalau itu SMP Nanti masih Belum ya Pak Kita Belum masuk ya Kan belum Baru SMA Masuk dulu hari Senin Jadi dua bulan berikutnya Pak ya Belum tentu Masih melihat kondisi Masih memperhatikan kondisi ya Oke Baik Kita cukupkan ya Mbak Siska Cukup Pak Kalau saya Ada lagi Pak Yang mau disampaikan Pak Sebelum kita closing Ya sekali lagi Kami Kami tidak bosan-bosannya Menghimbau Kepada masyarakat Mari kita sama-sama Mengikuti Protokol kesehatan ini Untuk menjaga diri kita Keluarga kita Baru nasib masyarakat kita Satu sama lainnya Terkadang Apalagi yang namanya OTG ini Mari kita sama-sama Untuk Saling waspada lah Dan jangan takut untuk Kadang-kadang Saya lihat di kabupaten Kota lain Lari Kalau di Kalau di Di Apa Di repit itu Padahal itu Lebih awal Tahunya kita Tidak ada beban lagi Nanti Tahu tindakannya Bagusan tahu ya Pak Padahal orang repit Bayar loh Dia nggak bayar Enak gitu ya Barnya mahal lagi Mbak ya Iya Mbak Siska silahkan Pak Ya Mungkin Terakhir Terima kasih Untuk pemerintah kota Batam Eh stafet loh Untuk pemerintah kota Tanjung Pinang Nih kemana pikirannya gitu ya Nggak kebatan Jadi Semoga Kota Batam juga bisa mengikuti jejak kita Pak Maksudnya begitu Dan apa yang sudah dilakukan Pemerintah kota Tanjung Pinang Harapannya menjadi panduan Untuk kita semua masyarakat Untuk tetap taat Dan kota Tanjung Pinang Tetap menjadi kota yang Hijau Untung-untung Memang bebas Bebas benar-benar dari Covid-19 Oke amin Baik terima kasih Mbak Siska Dan juga terima kasih Pak Erwan Untuk kedatangan yang kedua ya Pada hari ini ya Luar biasa Luar biasa ya Tadi pagi sudah kesini juga ya Bapak ya Nanti sering-sering ya Pak Main sini Pak Iya Saya rasa kebetulnya Kan keluarga dari RRI juga Tapi di Pekan Baru Oke dari Pekan Baru ya Kalau di Jakarta terkenal dulu Tahun Tahun 2000-an lah Itu Hasnan HHS itu Saudara saya Oke Jadi memang sudah Cuap-cuapnya sudah terbiasa Sudah familiar lah Sudah familiar dengan RRI Pak ya Baik terima kasih Pak Untuk kedatangan ya Pak Dan juga terima kasih Untuk Anda yang sudah Mengikuti kami pendengar Di kesempatan sore hari ini Ikuti terus Siaran Ruang Penyuluan Hukum Setiap hari Rabu Pukul 15.20 Waktu Indonesia Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walik Walik Selamat menikmati